Intro Selain musut ozil, Ranslugan FG bisa lirik 5 pemain top ini untuk didatangkan. Dikutip dari suara.com Ranslugan FG sempat berniat mendatangkan musut ozil. Namun karena terbilang mahal, niat ini pun diurungkan. Oleh karenanya, tim berjuluk The Priestess Bionic ini bisa melirik 5 pemain top dunia lainnya yang bisa dibawa ke Indonesia. Harganya terbilang lebih murah. Dalam beberapa waktu belakangan ini, sepak bola Indonesia digemparkan dengan keinginan Ranslugan FG merekrut playmaker kenamaan dunia Mesut Ozil. Keinginan ini keluar dari mulut sampel milik yaitu Rafi Ahmad, yang menyebut bahwa bintang berkebangsaan Jerman itu tertarik bermain di Liga 1. Bahkan Rafi Ahmad mengaku dirinya telah berkomunikasi dengan pemain Fenerbahce tersebut dan telah menjalin kesepakatan. Namun, niatan ini urung terrealisasi. Pasalnya, biaya untuk mendatangkan musut ozil sangat mahal. Untuk klub Indonesia yakni sekitar 3,4 juta euro atau setara 60,4 miliar berjuluk laman transfer mark. Angka ini didapat dari biaya transfer karena musut ozil masih terikat kontrak dengan Fenerbahce serta gaji tahunan sang pemain itu sendiri. Kendati batal mendatangkan pemain top dunia pada sosok ozil untuk Liga 1 musim depan. Ranslugan FG dan Rafi Ahmad bisa saja melirik salah satu dari lima pemain top dunia yang punya potensi besar berlabuh ke Indonesia. Kira-kira dari siapa saja pemain top dunia yang bisa didatangkan Ranslugan FG berikut daftarnya. Pertama, Thiago Costa Mantan bobor Chelsea ini tengah menganggur setelah kontraknya berakhir bersama Altiko Minero. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh Rafi dan Ranslugan FG untuk mendatangkan ke Liga 1 musim depan. Saat ini usia Diego Costa belumlah terlalu tua yakni 33 tahun. Meski telah menginjak kepala tiga pun, ia masih terbilang tajam. Di klub terakhirnya, Atliko Minero ia mampu mencetak lima gol dan satu asid dari 19 laga dan membawa timnya menjadi juara. Kedua, Carlos Tevez Bombar top dunia lainnya yang kini menganggur adalah Carlos Tevez. Penyerang Argentina berusia 37 tahun ini kini berstatus tanpa glu. Masih dari pos penyerang, ada nama Sebastian Gevensoy yang tercapat menganggur sejak lepas dari Al-Hilal per Agustus 2021 dengan catatan 1 gol dan 4 asis alam 22 laga. Keempat, Kevin Miralas Mundur sedikit ke sektor gelandang, ada nama Kevin Miralas yang memiliki nama besar di sepak bola Eropa kalah beragam Everton dan timnas Belgia. Kelima, Elikum Mangala Beralih ke posisi B tengah, ada nama mantan pemain Master City dan Valencia, Elikum Mangala. Dibandingkan dari pemain di daftar ini, dirinya lah yang terbilang muda karena masih berusia 30 tahun. Dalam menyambut Liga satu musim depan, Rush NG juga harus memperkuat barisan pertahanannya. Nama Mangala bisa menjadi opsi apik di tengah jajaran bintang dunia yang kini menganggur. Bagaimana menurutmu? Jangan lupa komen, like, dan subscribe Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.